If I could take you up in paradise, if you would tell me I would be king, Shaboom, if I could take you up in paradise, Shaboom, and Tommy darling, I'm the only one that you love, who like to be king. Manchester United takkan jual McTominay, kecuali ada yang menawar 50 juta pounds. Manchester United dikabarkan takkan melego Scott McTominay pada musim panas nanti. Kecuali ada yang menawar sebesar 925 miliar rupiah. McTominay sekarang ini masih dikat kontrak dengan MU sampai tahun 2025. Namun belakangan ini mulai ramah beredar spekulasi selama sedepannya di klub tersebut. Kabarnya sangat memandu diincar oleh Newcastle dan WSM United. McTominay sekarang ini masih dipercaya pada musim ini. Ia sudah bermain sebanyak 35 kali di musim ini. Namun hanya mendistarter sebanyak 10 kali. McTominay cukup kesulitan untuk menembus tim utama MU di tengah persaian para gelandang yang ada saat ini. Kini ada kabar bahwa jalan McTominay tercabut dari MU akan sedikit tertutup. Pasalnya MU tak berniat melegonya. MU masih membuka kasus melepasnya pada musim panas nanti. Syaratnya, peminatnya harus meter duit sekitar 50 juta pounds. Keluarga Glazer berat lepas MU ke Sekatar karena Penjualan Manchester United oleh keluarga Glazer belum temui hasil. Sekjasim dari Qatar jadi calon terkuat. Tapi ada yang mengajak soal kepemilikan saham nantinya. Ada dua calon investor terkuat yaitu milioner Qatar Sekjasim bin Ahmad Altani dan milioner Inggris Sergei Redcliffe. Pihak keluarga Glazer masih mempertimbangkan berapa hal dari proposal kedua calon investor itu. Soal harga, kabarnya Sekjasim bin Ahmad Altani selangkah lebih maju ketimbang Sergei Redcliffe. Sekjasim kabarnya sanggupi permintaan dari Glazer untuk harga jual MU sebesar 6 miliar pounds. Meski begitu, muncul laporan kalau ada satu hal yang mengajar keluarga Glazer untuk menjual MU kepada sekitar itu. Itu perihal kepemilikan saham. Sekjasim mau kasih 100% saham MU. Dikabarkan kalau Glazer mau menjaga stabilitas MU di masa mendatang dan membuat raca keuangan klub tetap sehat. Ten Hag kehabisan kesabaran terhadap salah satu pemain MU dipersilakan cabut. Manager MU, Eric Ten Hag dikabarkan sudah kehabisan kesabaran dengan belakangan Aron Mamisaka. Ten Hag akan bersilakan pergi pria Inggris itu untuk cabut dari MU pada musim panas 2023. Aron Mamisaka tak pernah menunjukkan kemampuan terbaiknya sejak dibeli mahal dari Crystal Palace. Wan Mamisaka sudah main 149 kali untuk MU dengan membuat 2 gol dan 11 asis. Eric Ten Hag sebenarnya sudah berlihat menempat Mamisaka sejak berusaha transfer tahun lalu. Namun karena tak laku, Ten Hag bersedia memberikan kesempatan kedua kepada Mamisaka pada musim ini. Sayangnya Mamisaka tak juga mampu membaik kinerjanya. Kemampuan menyerang Mamisaka tak membaik. Sehingga Ten Hag dilaporkan sudah frustasi. Pria Belanda itu telah memutuskan Mamisaka boleh pergi pada akhir musim nanti. Musim depan, MU dikabarkan akan membeli belikanan baru yaitu Jeremy Frimpong. The Red Devil tak keberatan mempas Mamisaka senilai 20 juta ponsterling di musim panas nanti. Opsi lainnya adalah meminjamkan Wanisaka terlebih dahulu dengan kewajiban membeli di akhir masa peminjaman. Kasemiro, absen empat laga MU, ini efeknya. Tak ada tambahan berarti ketika publik menyebut Kasemiro menjadi tulang punggung MU. Sempat mendapat keraguan ketika diboyong dari Real Madrid. Galan yang bertahan Brazil itu merupakan sosok penting dibalik kebangkitan setan merah sepanjang musim ini. Jika fans dan pelatih Eric Ten Hag berharap banyak kepada Kasemiro, maka itu sah-sah saja. Keadilan sampah tarung di lingkar tengah membuat Ten Hag menjadi tenang. Sebaliknya, dalam Kasemiro Alpa, Ten Hag keresah dan gelisah. Sebenarnya, Emi masih punya senjata di sektor tengah. Hanya saja tak ada yang sekelas Kasemiro. Kemenangan 1-0 atas Brentford dan mendukung Everton 2-0 pada laga terakhir merupakan contoh kesekian. Betapa kubuat Trevor tak bisa berbuat banyak minus Kasemiro. Manchester United mau lepas Martial, Juventus siap menampung. Juventus dikabarkan siap menampung Anthony Martial dari EMU pada mesin panas mendatang. Martial sempat diharap bisa jadi bintang besar di Man United. Namun ekspetasi itu tak bisa dipenuhi pemain Perancis itu. Martial kesulitan memaksimalkan potensinya. Situasinya makin sulit baginya di EMU, karena ia kerap cedera. Cedera itu juga masih menyapanya di musim ini. Alhasil, ia hanya bermain sebanyak 17 kali semua kompetisi bagi EMU pada musim ini. Itu pun kebanyakan sebagai pemain pengganti saja. Anthony Martial memang kerap cedera. Namun, bukan berarti ataupunnya peminat. Martial sempat dibidik Inter Milan. Kini ada kabar bahwa Inter nanti akan berseleng dengan Juventus untuk memboyongnya pada musim panas nanti. Bahkan, EMU diklaim bisa melepas Martial secara gratis agar mereka bisa mengurangi beban gaji klub. Manchester United berencana tukar Victor Lindelof dengan Denis Zakaria Manchester United punya ide untuk mendepak Victor Lindelof di musim panas 2023 nanti. Salah satu ide yang terpikirkan adalah menukarnya dengan Denis Zakaria. Zakaria saat ini tengah menjalin masa penjamannya di Chelsea. Sang pemain akan kembali ke Juventus di akhir musim ini. Juventus sebenarnya tertarik dengan ide tersebut. Namun, ada syaratnya. Juventus merasa barter pemain saja tak cukup. Zakaria dinali punya valuasi yang lebih tinggi daripada Lindelof. Dengan kata lain, Juventus bisa saja melakukan barter pemain. Asalkan EMU sedia menambahkan uang tunai dalam proposalnya. EMU tak hanya melakukan kepada Juventus saja. Namun, juga menekan Lindelof ke Inter Milan. Namun, belum diketahui transfer seperti apa yang dilakukan kepada Inter Milan. Rencana EMU untuk mendapatkan Evan Ferguson dipastikan akan sulit. Karena, Braxton berencana untuk menggari sang striker dengan kontrak baru. Braxton sangat agak untuk melepaskan Ferguson ke EMU atau ke tim lain. Di mata Braxton, Ferguson adalah striker muda potensial. Mereka meyakini sang striker bisa jadi mesin goyang mematikan di masa depan. Salah satu langkah yang dibayai Ferguson untuk menjaga kepergianan Ferguson di musim panas nanti adalah dengan memberikannya kontrak baru. Di kontrak ini, Ferguson akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan. Selain itu, ini diberikan garansi bermain secara rutin di sekuat The Seagull. Ferguson baru-baru ini memutuskan untuk mengganti agennya. Pergantian agen ini disinyalir sebagai kode. Buah sang striker sedang mencari tim baru di musim panas nanti. Bintang Timnas Turki ini merapat ke Manchester United. Manchester United punya target transfer baru di musim panas nanti. Setan merah dilaporkan tertarik memboyong Orkun Kokcu dari Feyenoord. EMU tertarik merekrut Kokcu setelah mereka rekam jejaknya di Feyenoord. Saat ini, kemampuannya semakin matang dan dipercaya sebagai kapten di tim Belanda itu. Musim ini, ia telah berhasil membuat 12 gol dan 4 asis. EMU tak sekedar berwancana untuk merakut Kokcu. Setan merah berapa kali mengirimkan pemandu bakat mereka ke laga Feyenoord. Sejauh ini, pemandu bakat EMU dikabarkan terkesan dan penampilan dari sang pemain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!